Kemudian yang ketiga, tam yis. Tam yis itu usia anak yang biasanya 7 tahun. Mumay yis. Mumay yis artinya dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bahaya, mana tidak. Itu mumay yis. Dan biasanya anak yang mumay yis itu kalau diajak ngomong sudah nyambung. Kalau anak 5 tahun, 6 tahun biasanya belum nyambung ya. Kita ajak ngomong, dia cerita kemana, ya nggak nyambung. Ini belum mumay yis. Kalau mumay yis sudah nyambung diajak bicara. Sudah tahu arah pembicaraan kemana. Sudah tahu yang lagi dibahas masalah apa. Itu biasanya anak 7 tahun. Nah, baru sah. Kemudian, jama rahimahin wa rahimahumullah. Ini tadi kita sudah bahas. Suci dari hadas. Baik dari hadas kecil. Apalagi hadas besar. Allah tidak terima salat di antara kalian yang berhadas sampai dia berhubung. Boleh juga hadas kecil. Kalau hadas besar, sampai diamat, mandi. Sama sepertinya dalam Al-Quran. Jauhi istri yang sedang haib. Jangan dekati istri sampai mereka toharah. Dekati istri itu maksudnya jangan digauli, jangan dijiman. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang tidak vulgar. Gitu ya. Dan itulah etika. Dalam berbicara, dalam penulisan. Menghindari kalimat-kalimat yang vulgar. Seperti dalam ayat yang lain. Jima disebut dengan menyentuh perempuan. Gitu kan. Aula, mas Tuhun, Nisa. Menyentuh istri. Ya. Menyentuh istri. Sama seperti Maryam ketika didatangi oleh Malaikat Jibril. Dalam wujud laki-laki. Sampai Maryam ketakutan. Kau ada laki-laki asing. Ternyata Jibril. Mengambarkan bahwa Maryam akan hamil. Mengandung seorang anak. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Walang yang sasni basyam. Sedangkan saya tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, disentuh itu maksudnya apa? Digauli. Jadi. Nah, jadi kalau orang teranggapan. Oh, ini ayat dalil. Menyentuh perempuan itu membatalkan mubu. Gitu ya. Padahal yang masuk menyentuh adalah jima. Itu yang membatalkan. Jelas, bukan cuma wudhu. Karena dia harus mandi. Nah, dalam ayat tadi. Wanita yang haid, kata Allah, jangan didekat. Maksudnya jangan digauli. Iya. Bukan berarti tidak boleh dekat-dekat sama istri yang haid. Boleh. Iya. Jangan seperti orang Yahudi. Dan orang-orang Jahiliyah. Kalau istri lagi haid, wah betul-betul dijauhi. Sudah dianggap kayak mudah. Iya. Gak apa-apa. Bahkan bercubu dengan istri yang haid pun boleh. Sampai kata Nabi SAW, Isna'u kulla shayi illa nikah. Silahkan kamu lakukan terhadap istri yang haid. Apapun. Kecuali nikah. Nikah itu juga bahasa lain dari jima. Bukan berarti kalau orang-orang Nabi Haid gak boleh dinikahi. Kan ada pendapat bilang gitu. Eh, kamu lagi haid. Gak boleh nikah. Ini adalah liniah hadis Nabi. Padahal yang dimasukkan nikah adalah apa? Jima. Nah, jadi yang marahimani wa sallamu'umullah. Allah berfirman, Jangan berkati mereka sampai mereka tohawah. Apa tohawahnya kerepuan yang haid? Mandi. Begitu ya. Mandi. Nah, jadi gimana kalau ada orang, ada kewajiban mandi junuh karena hubungan atau karena mimpi basah. Eh, terus dia lupa mandi. Besorat. Maka jawabannya gimana? Besoratnya gak basah. Harus dia ulangi setelah dia mandi janabah. Walaupun sudah keluar waktu. Iya. Nah, besorat subuh dalam keadaan belum mandi junuh. Tapi udah wuduh. Wuduhnya sempurna, bagus. Gitu ya. Iku besorat berjamaah. Terus berangkat kerja. Ngantor. Begitu di kantor, teleponan sama istri. Gimana ya? Yang udah bangun. Bersarapal. Diingetin. Eh, tadi kamu udah mandi bro. Astagfirullah. Iya, belum mandi. Iya. Buru-buru sih tadi. Kesiangan. Nah, ini gimana? Ulangi. Iya. Sarat subuhnya. Kenapa? Karena sarat-sarat adalah Tohara. Itu bersuci dari hadas. Iya. Ada ferakun musta'khim.